Pada tanggal 12 Juli 2021, bertambah lagi kekuatan alat utama sistem persenjataan, alutsistak TNI Angkatan Laut dengan diresmikannya KRI Teluk Yuteva 522. KRI Yuteva 522 diresmikan laksamana Yudho Margono di Dermaga Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kapal produksi dalam negeri itu diharapkan dapat membantu tugas pokok TNI Angkatan Laut dalam menjaga wilayah maritim Indonesia. KRI Teluk Yuteva 522 ini mampu mengangkut tank, kendaraan amfibi serta ratusan prajurit. Dalam situasi perang, kapal dirancang untuk mendukung operasi tempur amfibi serta pendaratan kendaraan tempur berat sekelas main battle tank. KRI Teluk Yuteva 522 dapat mengangkut 10 unit tank Leopard, 1 unit panser 2A VBL, 1 unit transporter, 2 unit helikopter. Kapal berjenis landing ship tank itu bisa menampung 360 prajurit dan 120 personel anak buah kapal. KRI Teluk Yuteva 522 memiliki panjang 120 meter, lebar 18 meter, draft 3 meter dengan bobot 4.508 ton. Kemudian, kapal tersebut memiliki kecepatan maksimum 16 knots, kecepatan jelajah 14,8 knots dan kecepatan ekonomis 13,6 knots. Ada pun kemampuan jelajah kapal mencapai 7.200 nautical miles, serta mampu berlayar 20 hari dengan menggunakan dua mesin Staxman diesel 4.320 kilowatt. Terima kasih telah menonton!